Jadi present perfect ini sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan simple past 10. Jadi kadang-kadang kita orang Indonesia yang memang konsep tensis ini tidak ada dalam bahasa Indonesia itu sering agak bingung. Kapan kita menggunakan present perfect, kapan kita menggunakan simple past 10. Karena dua-duanya menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kalau simple past 10, sekarang rumusnya dulu. Simple past 10 rumusnya subjek plus kata kerja kedua. Itu kalau kata kerja. Kalau untuk present perfect, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja ketiga. Jadi rumusnya adalah subjek plus have atau has plus kata kerja ketiga. Itu kalau pakai kata kerja. Kalau pakai yang selain kata kerja, yaitu kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Kita menggunakan rumus subjek plus have atau has plus been. Kemudian plus adjective, noun, dan adverbs. Sekarang yang pakai have itu apa saja? Yang pakai have adalah they, we, I, dan you. Itu pakainya have. Sedangkan he, she, dan it pakainya has. Sekarang ini. Fungsinya. Jadi yang membedakan antara present perfect dengan simple past 10. Fungsinya adalah menceritakan hal yang sudah atau belum terjadi di masa lalu. Tetapi perbedaannya dengan simple past adalah bahwa present perfect tidak ada keterangan kapannya secara spesifik. Jadi waktunya itu tidak disebutkan. Kalau simple past 10 kan waktunya minggu lalu, kemarin, lima menit yang lalu, tahun lalu. Spesifik. Kalau present perfect tidak spesifik. Jadi ada juga keterangan waktu yang digunakan untuk present perfect. Yaitu for, ini digunakan untuk present perfect. Kemudian just now, yet, since. Since ini diikuti simple past. Jadi kalau ada kata since, maka itu gabungan antara present perfect dengan simple past. Atau diikuti waktu di masa lampau. Kemudian ada kata already. Itu semua adalah keterangan waktu untuk present perfect. Sekarang kita buat contohnya. Contohnya, contoh kalimat yang menggunakan present perfect dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Maria sudah pernah ke Sulawesi tiga kali. Di sini kan kapannya tidak disebutkan. Kapan tidak disebutkan. Maka kita pakai present perfect. Nah, ke Sulawesi ini kan adverb ya. Jadi ke Sulawesi ini adverb. Jadi kita pakai rumus yang kedua ya. Subject plus have atau has plus been plus adverb. Karena dia kata keterangan. Maka bahasa Inggrisnya bagaimana? Maria sudah pernah ke Sulawesi tiga kali? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Maria apa kayaknya have atau has? Maria has. Has ya? Ya. Maria has? Has been. Has been. To Sulawesi. Very good. To Sulawesi. Third time. Three? Three times. Three times ya. Good. Maria sudah pernah ke Sulawesi tiga kali. Contoh lagi. Yudianto sudah mengerjakan PR-nya. Yudianto dan Ignatius. Sudah mengumpulkan tugas. Ini kan juga tidak disebutkan kapan-nya secara spesifik ya. Maka kita tidak pakai symbol pass 10, tapi kita pakai present perfect. Nanti akan ada sesi di mana kita akan membandingkan tenses ya. Kapan kita menggunakan symbol pass 10, terus kapan kita menggunakan present continuous, kapan menggunakan symbol pass, present perfect, dan sebagainya ya. Kalau ini kan kita hanya fokus ke satu tenses saja, yaitu present perfect. Nanti suatu saat kita akan menggabungkan tenses itu. Karena sebenarnya kalau kita lagi ngomong, itu kita menggunakan berbagai macam tenses. Padahal symbol present, symbol pass, dan sebagainya ya. Tapi ini kita fokus di present perfect dulu ya. Yudianto dan Ignatius sudah mengumpulkan tugas. Mengumpulkan itu, bahasa Inggrisnya adalah, ini kata kerja ya. Collected. Sapit ya. Mengumpulkan itu, submit ya. Supanya collected, Pak. Collect juga bisa mengumpulkan, tapi collect itu mengumpulkan, yang artinya kayak ngumpulkan uang, dikumpulin, ngumpulkan koin, itu collect ya. Collected. Kalau mengumpulkan tugas, itu bahasa Inggrisnya adalah, submit ya. Submit. Berarti, Yudianto dan Ignatius, have, submit, accept, kata kerja ketiganya, Pak. Have. Sebentar, sebentar. Kita konsepkan dulu. Kita masih ingat kan, kata kerja itu ada basic verb, basic verb, terus, kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga, kemudian kata kerja ing ya. Kata kerja ing ya. Kita ulangi dulu konsep ini ya. Kalau submit itu, kata kerja dasarnya adalah? Submit ya. Submit. Kata kerja pertamanya apa? Kata kerja pertamanya adalah? Submit. Submit dan? Submit. Submit ya. Pakai S ya. Ini kata kerja pertama untuk simple present ya. Kata kerja kedua dari submit adalah? Submitted. Submitted. Submitted ini adalah untuk simple pasten ya. Kata kerja kedua. dan kata kerja pentingnya adalah? S.I. Submitted juga ya. Submitted juga. Kemudian inknya adalah? Bentuk inknya? Submitting. Submitting ya. Submitting. Jadi konsep ini kita ulang lagi ya. Karena kita akan selalu menggunakan konsep ini ya. Untuk selamanya. Selama kalian pakai bahasa Inggris, kalian menggunakan konsep ini terus. Tidak pernah tidak ya. Ini susah kali. Oke. Gitu ya. Submit. Oh, basicnya saya tulis basic segitu saja ya. Basic verbs. Nah, seperti itu ya. Basic itu kata kerja dasar. First itu kata kerja pertama. Second itu kata kerja kedua. Third itu kata kerja ketiga. Ink itu kata kerja. Ink ya. Oke. Atau verb ink. Jadi, bagaimana ini bahasa Inggrisnya? Liliantor. 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 An Ignatius. An Ignatius. Have. Have atau has? Have. 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 Have apa? Been. Have submitted. Submitted. Tugas apa? Assignments. 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 Bukan assignment ya. Assignment. Assignment. Oh, assignment. Assignment. Jadi, huruf G-nya nggak dibaca ya. Huruf G-nya silent. Jadi, huruf G-nya tidak dibaca. Oke. Satu lagi ya. Kalimat positif. Misalnya, Alce sudah menelponku lima kali. Sejauh ini ya. Sejauh ini. Disini kan menelpon adalah kata kerja ya. Bahasa Inggrisnya menelpon apa? Call. Call ya. Call. Kita masukkan ke sini dulu ya. Kalau itu kata kerja dasarnya adalah call. Kata kerja pertamanya adalah call dan? Call it. Calls. Kata kerja keduanya adalah? Call it. Call it. Call it. Dibaca call ya. Bukan call it ya. Call it. Call it kan call it pisang. Call it. Call it. Call it. Call it. Call it. Call it. Kata kerja ketiganya juga call. Call it juga sama. Dan kata kerja ingnya adalah? Call it. Call it ya. Call it. Ya, sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Alce sudah menelponku lima kali sejauh ini. Alce. 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 Jangan call it dong. Call it ya. Belajar mengucapkan dengan benar ya. Call it. 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 Call it so far. Call it. Okay, very good ya. Okay. Call it. I'll say has called me five times so far. Mengapa di sini pakai presenter V? Karena waktunya tidak disebutkan. Kapan nelponnya? Tidak disebutkan. Tapi kalau waktunya disebutkan, kita pakai simpel past 10. Yang baru kemarin kalian ada quiznya itu ya. Yang kalian kerjakan. Kemarin bagus banget untuk Balikpapan. Thank you very much. Itu nilainya 90-190 ya. Nggak tahu apa mereka nge-cheat kali ya. Kalian cheat nggak sih? Cheating nggak sih? Balikpapan. Kalian berikut. Jadi nilainya 100 semua ini Balikpapan. Sedangkan Kupan masih ada yang ngulang-ngulang ya. Kalau Balikpapan langsung dapat 90. Mungkin diajarin ibunya kali ya. Ibunya guru bahasa Inggris. Alce has called me five times so far. Jadi itu yang kemarin single past 10 ini present-up. Nah ini semua kan kalimat positif ya. Sekarang coba kalau kalimat negatif. Kalimat negatif misalnya, Sintike belum mengunjungi kakek dan neneknya. Ya kakek dan neneknya. Masih hidup ya. Anggap saja masih hidup ya. Mengunjungi itu bahasa Inggrisnya apa? Visit. Visit ya. Sekarang kita masukkan sini dulu ya. Visit itu kata kerja dasarnya adalah visit. Kata kerja pertamanya apa? Visit. Visit dan? Visit. Visit dan visits. Kata kerja keduanya? Visited. Visited. Kata kerja ketiganya? Visited. Visited juga. Kata kerja ingnya? Visited. Visiting ya? Visiting. Visiting. Oke. Yuk kita terjemahkan ini. Nah kalau belum berarti kan negatif ya. Kalau belum jadi kita tambahkan not ya. Ya berarti has not. Sintike has not. Oke. Sintike. Sintike has not visit. Visited. His grandparents yet. His grandparents yet. Pinter ya. Jadi kalau negatif kita tambahin yet ya. Ya. Grandparents yet. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya kita tambahkan negatif. Yet ya. Oke. Sintike has not visited her grandparents yet. Tapi biasanya bule itu suka menyingkat ya teman-teman ya. Has not-nya biasanya tidak dibaca has not tapi dibaca. Hasen ya. Jadi Sintike has not visited his grandparents yet. Ya. Grandparents yet. Contoh lagi. Kenapa kategorinya tidak berubah? Berubah dong. Visited jadi visited. Kenapa berubah di bentuk permanya? Karena kita pakai kata kerja ketiga. Ya. Kita pakai kata kerja ketiga. Ini rumusnya ini. Ya. Makanya kita klasifikasikan ya kata kerjanya. Ada kata kerja pertama, kedua, ketiga. Karena kata kerja yang kita gunakan beda-beda untuk masing-masing census gitu ya. Nanti lama-lama gak beri sendiri. Katanya belum melihat rumus tadi. Ya ya. Jadi rumusnya di atas ya. Oke sekarang misalnya saya belum pernah ke Bali sebelumnya. Ke Bali. Ke Bali sebelumnya. Kalau ke Bali itu kan kata keterangan ya. Nanti bakalan sama dengan yang contoh pertama ya. Maria sudah pernah ke Sulawesi tiga kali. Nah ini kata keterangan itu bin ya. Kita pakai bin. Jadi bagaimana ini? Saya belum pernah ke Bali sebelumnya. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I have not been. Ya. I have not been. Atau kita boleh pakai. Belum pernah pakai never ya. I have never. Never. I never been to Bali before. Before ya. I have never been to Bali before ya. Before. I have never been to Bali before. Atau I have-nya boleh disingkat menjadi gini. Have. 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 I've never been. Never been. I've never been to Bali before. Boleh. Seperti itu. Oke. Itu kalimat negatif ya. Sekarang kalau kalimat tanya. Ingat kalimat tanya ada dua. Yang pertama adalah kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak ya. Yang kedua adalah kalimat tanya yang jawabannya berupa informasi. Yang jawabannya ya atau tidak misalnya. I have never been. Ini kata tanya. Ini kata negatif atau positif Pak. Negatif. Negatif. Karena ada never-nya. Kenapa tidak harus ditampakkan note Pak? Boleh. Boleh. I have not been to Bali before. Boleh. Boleh. Artinya sama. Cuman kita jarang pakai note seperti itu ya. Kita biasanya pakai never untuk tidak pernah ya. Terus disingkat seperti ini boleh. I have not-nya menjadi I haven't boleh. Artinya sama. What's your name yang tanya tadi siapa namanya? Naga-Naga Api. Paris. Paris ya. Jadi boleh. Artinya sama. I have never been to Bali before. I have never been to Bali before. I have not been to Bali before. I haven't been to Bali before. Sama artinya. Artinya saya belum pernah ke Bali. Paham ya? Paham Pak. Jangan nangis. Paham Pak. Kalimat bertanya. Sekarang kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak ya. Memangnya sudah mandikah kamu? Atau sudah mandikah kamu? Masa gitu sih? Apakah kamu sudah mandi? Apakah kamu sudah mandi? Apakah kamu sudah mandi? Ini kan jawabannya ya atau tidak ya. Apakah kamu sudah mandi? Nah, untuk pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ini. Maka have atau has-nya dipindah ke depan ya. Ya. Have you taken a bath? Pinter. Mandi bahasa Inggrisnya apa? Bath. Mandi itu bahasa Inggrisnya adalah take a bath ya. Take a bath. Take a bath. Atau take a shower ya. Boleh. Nah, yang dirubah ke kata kerja ketikanya kan take-nya ya. Ya. Take-nya ini kita kelompokkan dulu ya di kata kerjanya. Kata kerja dasarnya adalah take. Kata kerja pertamanya adalah take atau fix. Ini untuk simple fashion. Kata kerja keduanya adalah. Take a bath. Ya, ini memang kata kerja tidak beraturan. Jadi kata kerja ketiganya adalah taken. Kata kerja Inggrisnya adalah. Taking. Taking ya. Taking. Oke. Ya, apakah kamu sudah mandi? Berarti kita pakai kata kerja yang ketiga ya. Taken. Berarti berarti bagaimana? Bagaimana tadi? Have to taken a bath. Pintar. Have you taken? A bath. Taken above. Atau taken a shower. Oke. Terus dijawab bagaimana? Kalau sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana? Yes, I have. Pintar. Kalau sudah, yes, I have. Kalau belum? No. No. No? No, I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. No, I haven't. Sekarang ini, kalau apakah Yudianto sudah sarapan misalnya? Apakah Yudianto sudah sarapan? Kita terjemahkan ya. Apakah Yudianto sudah sarapan? Sarapan bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Have breakfast ya. Pintar. Have breakfast. Have breakfast. Kita kelompokkan dulu ya dalam kata kerja ya. Jadi yang dirubah ke kata kerja ketiga kan kata have-nya ya. Have itu kata kerja dasarnya adalah have ya. Kata kerja pertamanya adalah have dan have. Kata kerja keduanya adalah have. Kata kerja ketiganya juga have. Kata kerja in-nya adalah having ya. Jadi yang kita pakai adalah yang kata kerja ketiga. Jadi bagaimana nih bahasa Inggrisnya? Apakah Yudianto sudah sarapan? Pakai did, Pak. Did Yudianto have breakfast? Apakah rumus have tadi, have atau has ya. Kalau Yudianto panggilnya have atau has. Has. Pakai have. Have. Yudianto. Kemudian have breakfast-nya dirubah kata kerja ketiga. Jadi? Have. Have, have. Itu kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga have kan have ya. Jadi has Yudianto had breakfast. Ingat kalau kalimat negatif dan kalimat tanya kita kasih. Yet ya. Jadi yang depan tadi kita juga kasih yet juga gak apa-apa. Jadi have you taken a bath yet ya. Nah boleh. Kalau tidak dipakai, kalau tidak dikasih yet tidak apa-apa. Tapi lebih lengkap kalau kita kasih yet ya. Yet itu ibarat kasih garam dikit. Oke. Has Yudianto had breakfast yet? Cara menjawabnya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau belum bagaimana? Yes, he has. Yes, he has breakfast. Yes, he has. Kalau belum? Oh, he has. No. No. No, he has not. No, he has not. He has not. No, he has not. Yes, he has. No, he has not. Oke. Sekarang ini. Misalnya kalimatnya begini. Apakah Alce dan Julita Sudah Mengerjakan PR? Mengerjakan PR, bahasa kirisnya apa? Mengerjakan PR. Apa? Mengerjakan PR, bahasa kirisnya apa? Don't share homework. Do homework ya. Do the homework. Jadi nanti yang kita ubah ke kata kerja ketiga adalah kata Do. Do-nya ya. Sekarang kita kelompokkan dulu. Do itu. Kata kerja dasarnya adalah Do. Kata kerja pertamanya apa? Do. Kata kerja pertamanya apa? Kata kerja pertama dari Do adalah Do dan? Do dan Did. Do dan Das ya. Itu kata kerja pertamanya ya. Kata kerja keduanya? Did ya. Did. Kata kerja ketiganya? Did. Dan ya. Dan. Kata kerja Eng-nya? Doing. 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 Jadi yang kita pakai yang ini ya. Yang dan ini ya. Dan. Jadi apakah Alce dan Julita sudah mengerjakan PR? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Yes, Alce, and Julita. Dan. Alce, and Julita. Dan. Dan their homework. Dan their homework. Homework. Yet. Kita tambahin yet ya. Have Alce, and Julita have done their homework yet? Ya. Jawaban. Ya-nya bagaimana? Yes, they have. Yes. Yes, they have. Bukan dong. Yes, they have. Yes, they have. Yes, they have. No, they have. No, they. No, they haven't. Untuk jawaban belum. Kita kadang-kadang tidak pakai ini pun bisa. Kita tinggal bilang not yet. Gitu saja ya. Jadi apakah have Alce and Julita done their homework yet? Not yet. Artinya belum ya. Atau has Yudiana had breakfast yet? Not yet. Jadi jawaban not yet itu bisa untuk semua jawaban negatif yang artinya belum ya. Not yet. Oke. Sekarang lagi. Sekarang lagi. Apakah kalian sudah menyelesaikan proyek sains? Apakah kalian sudah menyelesaikan proyek sains? Proyek sains itu misalnya bikin apa? Bikin apa ya Pak? Proyek sains itu. Kalian dulu kalau SMA ada proyek sains nggak sih? Ada Pak. Ya. Seperti itu ya. Bikin apa kalian biasanya kalau proyek sains itu? Bikin bunga. Siapa? Ya mungkin bikin alat elektronik ya. Bisa ya seperti itu ya. Nah menyelesaikan itu bahasa Inggrisnya apa? Menyelesaikan. Finish. 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 Oke. Sekarang kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan dulu. Finish itu kata kerja dasarnya adalah? Finish. Kata kerja pertamanya adalah? Finish. Finish dan? Finish. Kata kerja keduanya? Finish it. Finish. Ya jangan finish it ya. Cara membacanya adalah? Finish. Finish. Kata kerja ketiganya? Finish. Finish. Dan kata kerja innya adalah? Finishing. Finishing ya. Finishing. Ya seperti itu. Finishing ya. Finish. Jadi yang kita pakai yang kata kerja ketiga ya. Finish. Iya. Kebetulan kata kerja kedua dan ketiganya sama. Finish ya. Oke. Jadi apakah kalian sudah menyelesaikan proyek science bahasa Inggrisnya bagaimana? Have you finished your science project? Betul. Betul. Jadi begini teman-teman. Bahasa Inggrisnya kamu sama kalian itu kan sama ya. You ya. Jadi untuk membedakan biasanya kalau kalian itu kita tambahin guys ya. Guys gitu ya. Have you? Have you finished your science project? Have you guys finished? Finish the science? Finish the science project. The science project. Yep. Proyek yet. Apakah kalau tidak dikasih guys? Boleh. Boleh ya. Ini kan cuma untuk menegaskan bahwa yang saya ajak ngomong itu bukan cuma satu orang ya. Jadi saya kasih guys gitu ya. Nah nanti jarang menjauhnya bagaimana ini kalau sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana? Tentu. Yes. Yes. Yes we have ya. Yes we have. Karena kan kami kan. Yes we have. Kalau belum. No. No we haven't. No we haven't ya. Oke. Sekarang ini kan kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak ya. Sekarang kalau kalimat tanya yang jawabannya berupa informasi ya. Misalnya. Misalnya mengapa Indriani belum menyelesaikan tugasnya? Menyelesaikan tadi ya. Finish tadi ya. Nah tinggal kalau kalimat tanya yang jawabannya berupa informasi seperti ini. Maka kita tinggal menambahkan kata tanyanya saja di depan have atau has ya. Jadi mengapa bahasa Inggrisnya apa? Why. Why. Oke why. Kemudian Indriani pakenya have atau has? Has. Has not. Has not ya karena belum ya. Why hasn't. Atau why hasn't. Indriani. Indriani. Finish. Finish. Her work yet. Yeah her work yet. Very good. Nah hasen ini boleh seperti ini teman-teman. Jadi why has. Hasnya tidak ditambahin not. Why has Indriani. Not finish. Jadi notnya ditaruh setelah kata Indriani boleh ya. Boleh. Finish. The work yet. Ya boleh seperti itu. Nah jawabannya bagaimana? Karena ini kan berupa informasi maka jawabannya bebas ya. Misalnya bagaimana? Kenapa dia belum mengerjain tugas alasannya apa? Misalnya. Misalnya apa? Bahasa Indonesia dulu. Karena dia sibuk. Ya boleh. Karena dia malas. Oke. Karena dia malas ya. Karena dia is lazy. Boleh. Dia is lazy to do. Ya. Dia is lazy. Boleh. Terus apa lagi? Karena dia is busy ya. Karena dia has been busy ya. Dia has been busy ya. Dan sebagainya ya. Intinya seperti itu. Jadi kita tinggal menempatkan kata tanya. Satu contoh lagi misalnya. Kemana saja kamu sudah pergi satu tahun terakhir ini. Satu tahun terakhir ini. Jadi ini kan selama satu tahun. Dari satu tahun yang lalu sampai sekarang. Kamu itu sudah pergi kemana saja. Itu kita juga pakai percent perfect ya. Bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Where have you been this past year? Where have you been? This past year. Ya. This past year. This past year. Where have you been this past year? This past one year boleh ya. This past one year. Ya boleh. Jawabannya bagaimana? Kemana saja. Misalnya kamu kemana saja tahun ini? Satu tahun terakhir ini? Saya ke Bali, ke Bandung, dan ke Jogja gitu ya. Nah boleh. Boleh. Saya sudah pergi ke Bali, ke Bandung, dan ke Jogja. Jogja for the past year. Selama satu tahun ini. Jadi this past year ini boleh juga pakai for ya. For the past year. For the past year. Seorang yang beli ini ya. Satu tahun ini ya. Satu tahun yang berakhir dari tahun lalu sampai sekarang. For the past year. Jadi seperti itu ya. Cara membuat kalimatnya. Ini saya akan kirimkan ke grup kalian. Tapi untuk kali ini kita belum akan menerjemahkan kalimat dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Kita masih berfokus untuk aplikasikan rumusnya. Jadi nanti untuk menerjemahkan kalimat dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kita masih ketemu lagi ya. Dikasih umur panjang ya teman-teman ya. Kamu pilih umur panjang atau yang lainnya panjang. Maksudnya jalannya. Jalan ke rumah. Semuanya Pak. Semuanya Pak. Semuanya Pak. Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Oke. Sekarang tugas kalian ya. Tugas kalian ini. Mati. Ada tujuh. Ada tujuh. Ya. Oke. Oke. Perhatikan. Nanti contoh soalnya seperti ini. Kalian dibeli soal. Suryani meet her uncle. Seperti ini ya. Kalian nanti harus mengubahnya ke kalimat positif, negatif, dan introgatif. Itu saja ya. Nah. Dengan menggunakan rumus present perfect. Karena Suryani berarti dia pakainya has ya. Suryani has. Kemudian kalian cari kata kerja ketiga dari meet. Kata kerja ketiga dari meet adalah met ya. Suryani has met her uncle. Kalimat negatifnya. Suryani hasn't met her uncle. Kalau nanti mau kamu tambahin yet boleh. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Jadi kita tambahin yet ya untuk negatif. Jadi. Suryani hasn't met her uncle yet. Kemudian kalimat introgatifnya adalah. Has Suryani met her uncle yet. Kita tambahin yet ya. Tapi kalau pun tidak kalian tambahkan nanti saya betulkan ya. Saya betulkan. Nah. Karena yang kalimat introgatif ini sebuah pertanyaan. Maka dia harus dijawab ya. Jadi jawabannya adalah yes no question. Kalau sudah yes she has. Kalau belum no she hasn't. Jadi nanti tantangan kalian adalah mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung ya. Menjadi kata kerja ke-3 ya. Kata kerja ke-3. Contoh nomor 2 misalnya. Mr. Ahmad and Mr. Budi teach us present perfect several times. Maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Ahmad and Mr. Budi. Karena Mr. Ahmad dan Mr. Budi pakainya have. Kemudian kata kerja ke-3 dari teach adalah taught ya. Jadi Mr. Ahmad and Mr. Budi have taught us present perfect several times. Kalimat negatifnya Mr. Ahmad and Mr. Budi haven't taught us present perfect several times. Dan kalimat introgatifnya adalah have Mr. Ahmad and Mr. Budi have taught us present perfect several times. Boleh ditambahin yet? Boleh tidak ya. Kemudian dijawab kalau ya berarti yes they have. Kalau no they haven't. Seperti itu. Ini contoh soalnya juga akan saya kirimkan ke Google. Jadi nanti harus ada tiga yang kalian buat. Yaitu kalimat positif, kalimat negatif, kalimat introgatif, dan jawaban dari kalimat introgatif ya. Yes no nya kalian jawab ya. Oke, saya kirimkan ke grup. Oke. Soalnya seperti ini teman-teman. Tadi contoh soalnya ini soalnya. Jadi soalnya ada 10. Jadi masing-masing dari 10 soal ini kalian buat tiga tadi ya. Tiga. Kalimat positif, negatif, dan introgatif. Tantangan kalian adalah mencari kata kerja ketiga dari yang di dalam kurung ini ya. Dalam kurung. Submit kata kerja ketiganya apa, write kata kerja ketiganya apa, finish kata kerja ketiganya apa ya. Kalau tidak tahu caranya bagaimana? Google. Google ya. Google ya. Google. Tanya-tanya di Nubu. Tanya di Nubu. Google ya. Oke. Ini soalnya. Ini soalnya. Jadi nanti soalnya ditulis. Kemudian jawabannya bisa di bawahnya, bisa di tempat terpisah. Yaitu terdiri dari kalimat positif, negatif, introgatif, dan jawaban dari kalimat introgatif. Ya, Pak. Is there any question? Ada pertanyaan tidak? No question, Pak. No question? Balik, Papan? Do you already understand? Give me your time kalau paham. Ada pertanyaan, Pak. Bagaimana? Apa pertanyaannya? Di grup atau di pribadi? Pribadi seperti biasa. Nanti begini, kalau sudah betul semua, maka nama kalian akan saya masukkan dalam daftar yang mendapatkan nilai 100 untuk present perfect. Nanti saya akan umumkan di grup. Tapi kalau masih salah, begini. Kalau masih ada kesalahan, entah itu kalimat positifnya, entah itu kalimat negatifnya, atau introgatifnya, saya akan bilang yang salah nomernya. Maksudnya nomor satu salah. Saya tidak akan beritahu apakah yang salah itu kalimat positif, negatif, dan introgatifnya. Jadi kamu harus cari tahu sendiri yang salah bagian mana. Karena contohnya sudah banyak. Jadi nanti kalau saya akan tuliskan di grup, misalnya, Siprianus sudah dapat 100, atau Alceh sudah dapat 100, Julita sudah dapat 100, Sintika sudah dapat 100, dan sebagainya. Oke ya? Baik, Pak. Itu dikirimkan langsung ke saya ya. Oke, Pak. Oke, good. Silakan, untuk Kupang mungkin bisa keluar zoom dulu untuk mengerjakannya supaya bisa fokus. Ya, Pak. Atau kita, dulu saja ya zoom-nya ya. Kita akhiri zoom-nya, biar kalian fokus mengerjakan ya, untuk semuanya ya. Ya, Pak. Oke, good. Nanti ini rekamannya juga akan saya kirimkan dalam bentuk YouTube ya. Jadi kalau kalian lupa penjelasan saya, nanti bisa lihat di YouTube-nya. Oke? Oke, Pak. Oke, I think that's all for today. I'm looking forward to your assignment. Saya tunggu tugas kalian secepatnya. Dan we will see you again in the next meeting. Tomorrow ya. Kita akan ketemu lagi besok. Thank you, guys. Thank you. It's all. selamat menikmati